Ini si gondang dia, aku begini karena si dia. Nah, saya memang lahir besar dari Betawi. Kita harus memajukan perkampungan budaya Betawi, setubah, bahkan di Jakarta Selatan. Kemudian cengkeh, biji pala. Nah, ini sendawa ini. Ini juga, Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Kita sudah dapat Ijit Eda dari BPOM. Ini tidak lain adalah bagaimana saya mewakili daerah DKI Jakarta. Salah satunya adalah bagaimana dengan tagline kita dari daerah Indonesia, kita berharap buat daerah kita, apa kebutuhan daerah, apa yang diperlukan untuk kita bawa ke tingkat pusat. Dengan kata... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bang. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat, kok, apiak. Masih puasa? Puasa, Bu. Gunung dibilang gede, hati saya rasanya lempuk gede dari gunung, Bu. Masya Allah. Karena Ibu hadir di kampung saya, di rumah kebaya. Pas banget kita lagi pada mau nyiap-nyapin makanan buat buka puasa. Ah, nah kalau gitu saya ngabul-gurit aja di sini sekalian nih. Saya udah bawa tuh. Udah bawa yang namanya ikan teri pakai kacam. Makanya mau bikin apa kan di selasam? Kita bikin sayur asam. Masya Allah. Sama goreng ikan mujahir. Masya Allah. Hasil petani anak-anak kampung sini. Jadi boleh ngambil langsung dari nyempang di pergampung gede. Masya Allah. Jadi ini bukan hanya persoalan pelestarian budaya ya, tapi juga adat istiadatnya, makanan, semuanya lengkap ya. Betul, Bu. Karena cita-cita orang tua kita, perkampungan budaya Betawi ini pengennya sih, jadi kawasan wisata budaya, agro dan air. Oh, agro juga ya? Agro juga, Bu. Bang, abang tau nggak kalau saya ini sebenarnya ketua dari Persimpulan Agronomi di KAI Jakarta? Nanti insya Allah kalau itu saya kirimin deh ahli-ahli agronomi kesini ya. Sama kalau perlu misalnya perlu pupuk, perlu apa, insya Allah nanti. Alhamdulillah. Saya kirim kemarin. Ini kebetulan kan situasinya Ramadan, Bu. Situasi perkampungan budaya Betawi biasanya situasi begini, para ibu-ibu pada mulai nyiatin makanan-makanan buat air layak nih. Ada yang bikin bir petok yang tetangganya. Tadaranya udah pada mesen. Ada yang pada bikin biji ketapang. Ada yang bikin wajib Bandung. Nah ini udah mulai pada repot-repot ini, Bu. Meskipun lebaran udah agak jauh, masih agak jauh. Ya, memang baru hari itu berarti. Kalau ibu berkenan, abis dari sini nih, ayo mau ajak nih ibu. Pas banget, Pak. Menunjungin UMKM Usaha Depotok Warga Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Jadi UMKM nih ya? UMKM. Pas banget. Emang kita nih udah punya konsep bagaimana kita membuat UMKM kita bersinggungan juga dengan masyarakat kearifan lokal Betawi. Ini mau kita majuin. Kesian pemerintah doang sendirian. Mesti kita sebagai masyarakat juga ikut. Apalagi pan saya senator dari Dapil DKI. Saya harus memajukan kearifan lokalnya Betawi. Betul. Makanya ayah gila banget ibu berkunjung kemari. Sebagai perwakilan orang kampung kita. Eh orangnya langsung datang kemari. Ah ini bisa curhat nih. Nih kampung udah diapain? Dia buruk-buruk maju. Jadi kita ngelohok dulu nih sebenernya? Ngelohok dulu. Sambil kita gak bergulir kan. Leru, Kak. Ya. Hai, semangat, Bu. Iya, Bang. Pas lagi gak hujan, ada. Corona juga jauh, Bu. Iya. 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 Ini namanya lada hitam, kemudian cengke, biji pala. Iya. 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 Ini juga ibu. Oh ini kain manis. Ini manisnya. Ini secang. Iya. yang alaminya ibu. Yang hebat. Ini kan udah dapet BPOM tuh. Alhamdulillah ibu. Kita sudah dapet izin edah dari BP POM. Iya. Itu mulai sejak tanggal 27 Agustus. 2020 ya. 2020 ya. Alhamdulillah. Udah dapet itu belum kredit UMKM kan pemerintah lagi menggalakan UMKM ya. Kebetulan kita belum ibu. Udah ntar insya Allah deh. Saya sebagai senator akan memfasilitasi ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ibu. Terima kasih. Ya pokoknya saya lihat ini pas banget UMKM yang perlu dimajukan. Apalagi tentang kearifan lokal. Iya bener. Kan bir kelotok ini adalah asli. Asli. Mining mana orang Betawi. Iya bener ibu. Bener bener bener. Saya mau silvi asli Betawi. Masa kan gak majuin orang Betawi. Ah itu ibu. Bener bener. Saya mohon dukungannya ibu. Bantuannya juga. Sebagai kita UMKM biar lebih maju ibu. Amin. Amin. Kalau perlu nanti saya mau pesen. Alhamdulillah. Jadi kalau ada tamu-tamu datang ke kantor saya. Kantor senator. Saya mau kasih gini ya nih. Alhamdulillah. Terima kasih ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah saya salah satu saya mau masukin ini nih. Alhamdulillah. Supaya orang lain kenal. Bahwa ini bir. Tapi halal. Kenapa namanya bir peletak juga kan. Karena di peletak peletak peletak. Ibu tahu sekalian. Tapi ini halal. Itu ya. Ini namanya bir peletak. Bang Isra nya kemahal nih. Bang Isra nya ini. Saya adiknya. Oh iya. Bang Isra. Ada Bang Isra nya. Bang Isra nya. Bang Isra nya udah almarhum. Jadi usaha keluarga. Saya. Kakak saya. Dan Bang Isra. Jadi sekarang tinggal. Saya yang menjalankan kedua. Alhamdulillah. Kakak ada nih. Kakak ada nih. Kakak ada. Itu Bang Isra nya. Itu Almarhum Bang Isra nya. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Isra. Melestarikan budaya. Kita doain. Diluaskan kuburannya. Amin. Amin. Saya yang kok Silvi. Atau Silvia Namurni. Adalah senator. Dengan dapil DKI Jakarta. Kalau kita bilang senator. Atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Orang memang. Rasanya perlu disosialisasikan kembali. Sesungguhnya MPR ini. Terdiri dari dua. Satu DPR RI. Satu lagi DBD RI. Kalau DPR RI adalah perwakilan dari pantai. Fraksi. Kalau DPR RI adalah putusan daerah. Nah saya dapilnya DKI Jakarta. Kalau saya berada di perkampungan Budaya Situ Babakan. Ini tidak lain adalah bagaimana saya mewakili daerah DKI Jakarta. Salah satunya adalah bagaimana. Dengan tagline kita dari daerah untuk Indonesia. Kita berharap buat daerah kita. Apa kebutuhan daerah. Apa yang diperlukan untuk kita bawa ke tingkat pusat. Dengan kata lain. Bahwa tugas-tugas DPR. Tugas senator atau anggota DPR RI. Antara lain adalah bagaimana kita merancang juga. Inisiatif untuk merancang undang-undang. Kemudian kita melakukan pengawasan. Monitor perlapangan. Kebutuhan daerah itu apa. Sekalipun juga kita minta opini atau pendapat. Bagaimana kita memberikan pertimbangan-pertimbangan. Terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Nah saat ini saya mengatakan bahwa. Saya sebagai senator adalah saya mewakili DKI Jakarta. Dan saya secara pribadi sudah mewakili diri saya untuk masyarakat Jakarta khususnya. Dan masyarakat Indonesia umumnya. Karena itu saya berharap sekali kita berkolaborasi. Apalagi Jakarta adalah kota kolaborasi. Kita melakukan gerakan-gerakan kolaborasi. Bagaimana setiap persoalan di Jakarta ini bisa kita selesaikan. Saat ini saya sebelumnya saya menjabat sebagai ketua badan akuntabilitas publik. Yaitu sebuah alat kelekapan pendukung. Nah sekarang saya adalah ketua komite 3. Alat kelekapan utama dari DKI RI. Yang antara lain bicara masalah perbudayaan. Kemudian pendidikan. Kesehatan. Tenaga kerja. Dan ada 12 kementerian yang koordinasi dengan kita. Karena itu harapan saya. Harapan khususnya. Menangani masalah perkampuan budaya getawi. Dan juga hal-hal lain. Saya bersedia menjadi fasilitator jembatan. Untuk warga Jakarta. Setiap ada permasalahan. Insya Allah kita akan bawa ketika pusat. Kemudian kita akan membantu. Memfasilitasi semuanya. Nah karena itu. Sekali lagi saya sebagai senator. Mohon dukungan. Dan mohon aspirasi. Atau apapun yang ingin disampaikan kepada saya. Tentu saja. Saya akan mencoba memfasilitasinya. Nah karena itu. Sekali lagi. Saya ingin betul-betul dari daerah. Untuk Indonesia. Dan sebagai senator. Doakan saya. Semoga saya tetap amanah. Tetap istiqomah. Menjalankan amanah saya. Sebagai wakil rakyat. Dari daerah. Yang bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Sekali lagi. Warga Jakarta. Apabila ada masukan. Silahkan sampaikan kepada saya. Terima kasih. 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 saya ingin ikutin 7 gubernur emang alhamdulillah saya bersama para tokoh betawi yang ikut membantu menemukan menemukan daerah perkampungan biar betawi-betawi emang benar nih sejak zamannya gubernur kita Bang Yos atau dikenal Pak Sutyoso atau Bang Fauzi atau Bang Foke Fauzi Bowo dan kemudian yang sekarang jadi presiden nih Pak Jokowi Jodoh jadi artinya dari tahun 97 sampai sekarang dalam bilang ketiga-tiganya sudah pernah ngedrop disini ya sudah pernah ngedrop disini ya semampir, ada numpang semoga beliau-beliau sehat ya ada umur dan manfaat ikon budaya betawi ikon budaya betawi alhamdulillah ini yang dibilang itu ya apa namanya gigi balang ya terus gigi balang kemudian ondel-ondel ada perak tolong 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 yang tadi kita batik berkunjung nah ini batik betawi kemudian ini kerancang dengan baju abang Jakarta baju sadariahnya gubernur kita selalu bakal bisa bikin luar biasa sama pahlawan nasional kita Bang Usi Tamrin ya ini benar-benar luar biasa yang ikut membantu menestarikan kearifan lokal dari ibu kota Jakarta kita tercinta yaitu kearifan lokal di daerah betawi ini pohon Alpukreci Pedak ya iya nah ini saya ingat banget ini waktu dulu masyarakat disini ingin membuat satu apa kalau kita bilang itu hak kekayaan intelektualnya hak patentnya ini adalah Alpukreci Pedak asli dari situ babakan betul RW9 kalau gak salah Bang Rudy sama Bang Indra sama Bang Jack nah ini adalah kalau dia berbuah biasanya banyak uletnya tapi ini satu-satunya gak ada uletnya dalamnya luar biasa kuning kayak Alpukat mentega dan rasanya menurut saya sih di Indonesia luar biasa nomor satu dan inilah salah satu kekayaan dan keunggulan perkampungan budaya betul Alhamdulillah saya sebagai ketua peragi DKI Jakarta insya Allah akan mendukung ini saya akan minta nanti pohon-pohonan dari Kementerian Lingkungan Hidup nanti insya Allah kita tanemin kemudian kita budidayakan nih saya tuh depan HDI 109 udah melebar tuh kemana-mana tuh bahkan saya dengar udah dikirim sampai ke Medan ke Lampung sudah sampai keluar Jawa bukan hanya bibitnya bijinya ternyata tangkai ujungnya itu laku terjual iya bener karena pucuknya pucuknya itu digunakan untuk tempel setek ini luar biasanya Alpukat dan tidak pernah dihinggapi ulat baik daunnya maupun buahnya itu hebat ini kan sayang nih kita udah luar biasa nih ada berapa hektare nih Bang ada 289 hektare ya subhanallah berdiri dari dua destinasi destinasi statis dan hitam yang kita berada ini ada 3,5 hektare subhan nanti ya kalau perlunya tapi kita mesti ngomong nih kan kita punya namanya tim jibang ya pekajian dan pengembangan kita ngomong namanya tokoh-tokoh Betawi kan kebetulan saya juga sebagai salah satu dari anggotanya Majelis Adat Betawi saya kepengen bukan hanya orang Betawi yang kemana tapi Nusantara nih bisa tawan Nusantara dan kalau perlu bisa tawan mancanegara kita promosiin nanti kita upload deh di media sosial kita artinya nanti seluruh Nusantara nih para senator karena saya senator dari DKI saya ajak mereka dan kalau perlu mereka berkontribusi nih Bang misalnya kalau kita punya Alpuk Kecipedak nah dia punya pohon apa misalnya ada buah merah nah dia bawa kemudian gini dari senator siapa ada pilih siapa nah besok-besok anak cucunya dateng untuk kemari jadi dia tahu oh saya pernah nanam pohon disini nah jadi ini sesuatu menurut saya nanti kita pikirin tapi itu harapan saya biar makin terekspos lah perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan ini dan kebetulan dipercaya mengelola perkampungan Budaya Betawi punya harapan kita punya potensi air yaitu Setu Babakan dan Mangga Bolong itu adalah potensi air yang luar biasa sebagai tempat penampungan air untuk wilayah Jakarta Selatan Alhamdulillah kalau disini banjir jebol Jakarta Selatan banjir namun kita ingin bantaran Setu Babakan itu bisa diwujudkan dalam waktu dekat sebagaimana cita-cita para tetua kita yaitu perkampungan Budaya Betawi dengan bantaran Setu Babakannya berfungsi sebagai jogging track dan bicycle track saya Mpok Silvi dikenal di Betawi sebagai Mpok Silvi saya asli Betawi bapak saya dari Jatimegara dulu dikenal dengan rawa bangke tapi sekarang udah namanya sih rawa bunga kalau ibu saya atau mama saya itu dari Cikini Cikini sih gondang dia aku begini karena sih dia nah saya memang lahir besar dari Betawi dan Alhamdulillah suami saya walaupun namanya Bang Gede orang Bali karena bapaknya Bali emaknya dari Bogor tapi dia asli lahirnya di Salemba Kawi-Kawi jadi Alhamdulillah saya juga menerapkan kearifan lokal budaya Betawi artinya saya mendidik juga anak-anak dengan cara-cara kebetawian artinya dia mesti ngerti bagaimana santun sama orang tua pulang pergi cintangan gak boleh ninggalin sholat dan ngaji kan kalau orang Betawi itu gak lepas dari ngaji dan sholat ya tapi bagaimanapun Alhamdulillah anak saya yang pertama Sandi Aditya sekarang sudah master dosen di Universitas Negeri Jakarta juga dan dia tuh benar-benar seorang yang menurut saya udah go internasional tapi tetap berbasis pada kearifan lokal dia 7 tahun di luar negeri dan kalau yang nomor 2 anak saya dokter Monica dia spesialis kejiwaan atau psikiatri nah cara mendidik ini ini memang di Betawi jelas kan bahwa kita harus tawadu sama orang tua harus dengerin apa kata orang tua tapi gak berarti kita betul-betul tidak open mind gak boleh itu jadi mesti kita go global act locally nah ceritanya begitu jadi luansanya internasional tapi ya tetap tata cara budaya itu Betawi dan ada ruang dimana kita suka ngobrol nih ngobrol itu kalau dulu papa saya nama ini itu adalah meja demokrasi nah sekarang saya juga kayak gitu kita punya meja makan kita namain meja demokrasi disitulah kita berdialog panjang lebar tentang kehidupan di dunia nah Alhamdulillah saya sebagai orang Betawi dan sekarang saya ada di satu tempat dimana ini dulu saya juga bawa anak saya nomor 2 yang sekarang udah jadi dokter spesialis ajak kemarin juga saya bersama tokoh-tokoh Betawi itu luar biasa menemukan tempat disini ada fotonya saya udah kasih ke Gubernur DKI kita Pak Anies Baswedan bahwa inilah saat pertama kita menemukan perkampungan budaya Betawi situ babakan sekarang luar biasa semua ornamennya sudah nuansa Betawi arsitekturnya budayanya ada 8 ikon ini benar-benar dan saya ingin menjadikan ini adalah satu lokasi untuk para wisatawan Nusantara dan juga wisatawan mancanegara saya yakin dan percaya bahwa para menteri para wisata juga akan mendukung program-program kita kita punya buah yang udah terkenal yaitu buah alpukat kita sudah tahu tempat bagaimana UMKM itu bebir peletok kita juga udah punya pusat tarian-tarian disini kemudian ada arsitektur rumah kebaya dan lain sebagainya ada disini kita kudu berterima kasih dengan para gubernur khususnya tiga gubernur yang ikut membantu sampai terwujudnya hal seperti ini mulai dari Bang Yos atau Pak Sutyoso kemudian Bang Foke atau Pak Fauzi Bowo dan juga Pak Jokowi yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia jadi kita bersyukur mudah-mudahan seterusnya nih apalagi Pak Anies sudah berapa kali kemari insya Allah kita tetap memilihatkan bahwa kita harus memajukan perkampungan budaya Betawi sedibabakan di Jakarta Selatan dan insya Allah ini menjadi pusatnya budaya Betawi ayo warga Jakarta mampir ke perkampungan budaya Betawi Setibabakan di Jakarta Selatan Assalamualaikum Rahmatullah Wabarakatuh Terima kasih telah menonton